Assalamualaikum Hai hai teman-teman Selamat datang lagi di channel Mala Summit Gue seneng banget nih Akhirnya bisa ngetrip lagi Dan sharing pengalaman lewat video Trip kita kali ini Sedikit berbeda dan cukup challenging Buat kita Kali ini kita akan naik gunung Yang ada di sekitaran Wonosobo Pastinya kalian tau kan Yang membedakannya ialah Dan yang membuat challenging itu Ialah kita naik motor dari Bekasi Pertama kalinya di bro Wow tepos deh Berangkat dari Bekasi Tanggal 19 Desember 2020 Jam 6 pagi Ditemani teman gue Dengan bermodalkan cinta Eh bermodalkan google map saja Kita beranikan diri jalan ke dieng Semoga saja bisa sampai Ketujuan dengan selamat ya Melewati jalur pantura yang tidak berujung Seperti rasa cinta kalian Kemantan kalian itu Membuat kita cukup Stress teman-teman Namun Setelah kita berhasil Melewati jalur pantura Dan memulai memasuki jalur Ke arah dieng Mood kita langsung berubah Menjadi happy Menjadi semangat Cerah gitu deh Pemandangan yang disungguhkan Di sepanjang jalur dieng via bawang Sungguh sangat luar biasa Cantiknya Indahnya Dan tentunya Dengan tanjakan-tanjakan ekstrim ya Berfotoria Sebat Dan ngopi Gak akan kita lewatin Di sepanjang jalur dieng ini Dan akhirnya Tibalah kami di Basecampral Via Wates Jam setengah 7 malam Lalu kita makan Ngopi Sebat Dan barulah tidur Inilah pendakian gunung Prao Via Wates Selamat menonton Akhirnya Sampai juga di Basecamp Prao Via Wates Gunung Basecamp Prao Via Wates Yang tinggi Yang sekitar 1663 mdpl Untuk infosi maksi Kalian hanya membayar 25 ribu per orang Dan 5 ribu rupiah Untuk tiket motor Jika kalian bawa Kendaraan bermotor Selanjutnya Untuk fasilitasnya Terbilang cukup Memadai Dan bersih Terutama untuk kamar mandinya Lalu Untuk kantinnya Itu disusun secara rapi Jadi Kalian nyaman Untuk makan disana Nongkrong disana Sambil ngobrol Lanjut Untuk SOP Protokol kesehatan Kalian hanya Diwajibkan Untuk membawa Surat kesehatan Lalu Pastinya Membawa masker Terbuka Hand sanitizer Terbuka Tidak Kalau mau jalan-jalan Bisa pagi Untuk informasi Saja nih teman-teman Kalau pihak BC Itu menyarankan Atau merekomendasikan Mendirikan tenda Atau nge-camp Di camp pelawangan Karena Areanya cukup tertutup Tidak terbuka Jadi Terbilang cukup aman Dari angin Tapi Jika kalian Adalah Tim yang mager Untuk summit Atau Lebih baik tidur Langsung aja Nge-camp di atas Betul gak? Sebelum kita Menaiki Gunung Perahu Ada temannya Kita memperoleh Agar diberi Keselamatan Dan kelancaran Selama perjalanan Dan diberi keselamatan Pada saat Gunung Perahu Beruah dimulai Beruah selesai Kita mulai Start naik Dari Basecamp Menuju pos 1 Ini jam 9 Lewat 11 Dari Basecamp Menuju pos 1 Queue-nya Mampu-nya bagus Bisa Lain Jaman-nya masih Di dominasi oleh Rumah-rumah Warga Ladang-ladang Kebun warga Menurut informasi Yang saya Baca-baca Gitu Dan informasi Dari pihak Basecamp Juga bawah Dari pos 1 Menuju Sorry Dari basecamp Menuju pos 1 Itu merupakan Track yang Main panjang Dan Melelahkan Karena konturnya Masih Aspal Jadi kaki Masih Keras Gitu Napaknya Sekitar Satu jaman Sampai pos 1 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jarak antara base camp dengan pos 1 itu sepanjang 2,74 kg lah dan ketinggian pos 1 itu 1969 mdpl ini lumayan tinggi untuk pos 1 ini juga bagus jadi pos 1 ini seperti batas bagitasi lah antara ladang warga dengan hutan jadi pos 1 ke atas kita sudah mulai masuk ke hutan dan treknya jadi lebih adem turun mas mantap siap kalau malem bang suka badai badai ya siap 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 kalau dari pos 1 ke pos 2 sudah masuk ke hutan dan terus si jalurnya juga sudah ke anah jadi enak lah buat napak gak sakit seperti tadi tapi harus lebih hati-hati juga karena banyak akar adem lah adem lah pokoknya kotornya juga cukup rapet ini beda dengan batak banteng batak banteng itu kayak di bibir-bibir gitu ya masih terlihat di last view di kiri-kanan kalau ini enggak memang bener masuk ke hutan selamat menikmati pos 2 ke pos 3 jalurnya enak landai gak begitu naik dan kayaknya sih jaraknya hampir sama sih dari pos 1 ke pos 2 enak sih banyak landainya banyak bonus kalau 1 ke 2 nah ini lumayan naik basecamp ke pos 1 juga lumayan 2 ke 3 ini landai yang lantap terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selepas pos 3 kalian akan disambut dengan tanjakan cinta kalau kalian katanya ketika kalian melewati tanjakan ini kalian akan gak ngapain sih gak ada efeknya gak ada mitos-mitos seperti yang ada di Semeru ya tanjakan cintanya viewnya keren banget sih mantep kebuka banget jadi posisinya itu kayak di bibir di bibir apa punggungan bukit gitu dua arah semangat dah ngapain ya terima kasih 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 terima kasih